Hai Sobat Agro siapa disini yang suka merawat tanaman hias atau jenis bunga lainnya dalam merawatnya memang banyak syaratnya nih ya salah satunya pemilihan pot ada bunga atau jenis tanaman hias yang cocok disimpan di pot plastik seperti ini ataupun pot kayu ataupun pot keramik Nah untuk membahasnya kali ini Agrozin akan mempersembahkan 10 rekomendasi pot terbaik di tahun 2022 simak videonya sampai selesai ya hai 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 Terima kasih sudah menonton! osedto Pot ini terbuat dari bahan material kayu akasia yang padat sehingga lebih tahan lama Pot ogen melon ini cocok digunakan di outdoor maupun indoor Pot bunga yang unik ini cocok banget untuk dijadikan sebagai pajangan di teras rumah Karena desainnya yang klasik dan terbuat dari bahan yang bagus Sebagai pemanis, terdapat sedikit bagian logam baja galvanis di bagian luar pot Biar lebih awet, kamu bisa mengolesi sedikit minyak pada pot Ukuran pot ogen melon terdiri dari diameter 23 cm dan 26 cm dengan tinggi 23 cm dan berat pot sekitar 1,3 kg Pemilihan pot keramik akan membuat tanaman terlihat lebih mewah Pot keramik ini juga jadi salah satu primadona loh di kalangan para pecinta tanaman khususnya tanaman hias Harga yang ditawarkan untuk pot keramik ini juga bervariasi Mulai dari harga murah sampai yang harganya mahal juga ada Pembuatannya yang dilakukan secara manual Maka desain pot keramik ini jadi unik dan beda dari yang lain Tapi karena bahan utamanya keramik, pot ini bobotnya cukup berat ya dan rawan pecah Kalau untuk tujuan estetika, biasanya pot keramik difungsikan hanya sebagai pot cover saja Seperti namanya, pot bunga ini berbentuk kotak dan terbuat dari kayu Desain vintage pada pot bunga kayu ini biasanya disukai oleh anak-anak muda Namun, fungsi utama pot ini bukan untuk dijadikan sebagai wadah menanam ya Pot bunga kotak kayu ini memiliki fungsi utama sebagai pemanis dekor dalam ruangan Jadi, kamu bisa menempatkan bunga hias di dalam rumah menggunakan pot kayu ini Nah, selain untuk bunga, pot bunga kotak kayu ini juga multifungsi loh Kamu bisa menggunakan pot ini untuk menyimpan berbagai perabotan dan dekorasi acara-acara penting Seperti pernikahan, ulang tahun, dan sebagainya Karena terbuat dari bahan material kayu, jadi bobot pot ini cukup ringan dan mudah dipindah-pindahkan Tersedia dua ukuran ya, yakni ukuran kecil dan besar Kalau kamu pecinta tanaman gantung, pot galia melon ini cocok banget untuk jadi pilihan Pot ini memang diperuntukkan untuk tanaman gantung seperti anggrek, geranium, dan begonia atau tanaman gantung lainnya Keuntungan menggunakan pot bunga ini adalah hemat ruang Karena potnya dapat digantung sehingga memungkinkan kamu dapat menanam secara vertikal Mendengar namanya saja, pasti sudah tahu dong Ya, kalau pot bunga yang satu ini terbuat dari sabut kelapa Menggunakan pot ini untuk tanaman kamu akan memberikan kesan natural Karena bentuknya yang menyerupai sarang burung Namun, pot bunga coco fiber ini tidak terlalu tahan lama ya Karena rawan rusak, maka pot ini diperuntukkan untuk tanaman yang tidak membutuhkan terlalu banyak air Harga pot coco fiber ini juga tergolong murah loh Nah, kalau pot bunga yang satu ini kayaknya sudah jadi pilihan sejuta umat ya Pot plastik memiliki kelebihan di harganya yang terjangkau dan lebih tahan lama Selain itu, pot bunga ini juga termasuk mudah didapat dibandingkan dengan jenis pot lainnya Hanya saja, biasanya pot plastik ini juga memiliki pori-pori sehingga perputaran udara dalam pot menjadi kurang baik Jadi, kalau kamu beli pot plastik, usahakan bagian bawahnya diberi lubang ya Pot bunga ini unik karena bentuknya triangle atau segitiga Pot ini cocok untuk mendekorasi bagian dalam ruangan Biasanya, ketika membeli pot triangle, kita akan diberikan wall frame sehingga potnya bisa ditempelkan di dinding yang memberikan kesan lebih menarik Bahan pembuat pot bunga triangle ini adalah besi dan tersedia dalam dua warna yakni hitam dan putih Pot bunga ini dilengkapi dengan stand atau kaki sehingga tidak terlalu rendah di lantai Pemilihan pot ini bisa untuk mempercantik tampilan balkon rumah kamu Atau bisa juga dijadikan aksesoris di ruang tamu supaya terlihat lebih cantik Pot bunga berkaki Gojibar ini terbuat dari bahan steel dengan lapisan serbuk poliester Sementara kakinya terbuat dari steel atau baja Tapi kalau kamu ingin membeli pot ini tanpa standnya juga bisa ya Saat ini ada juga loh pot bunga karakter yang bisa digunakan untuk mendesain bagian dalam rumah menjadi lebih cantik Kamu bisa menaruh berbagai jenis tanaman di dalam rumah menggunakan pot ini Dengan adanya pot ini membuat suasana dalam ruangan menjadi lebih hidup Pada umumnya bahan yang digunakan untuk membuat pot bunga karakter ini adalah keramik dengan lubang sirkulasi di bawahnya Karena ukurannya kecil Jadi pot bunga berkarakter ini biasanya cocok untuk tanaman kecil seperti kaktus mini Yang biasa ditaruh di dalam ruangan Karena bisa ditempel jadi biasanya penggunaan pot ini lebih hemat ruang Pot tempel agro adalah solusi pintar untuk mereka yang ingin menanam di lahan yang sempit Berbahan material plastik membuat pot tempel ini bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman yang membutuhkan tanah lembab Selain untuk menanam bunga Pot ini juga digunakan untuk jenis tanaman lainnya seperti hortikultura atau tanaman kebun lainnya Nah sobat agro itu dia 10 rekomendasi pot bunga yang wajib kalian tahu Nah untuk pemilihannya memang harus disesuaikan dengan ukuran bunga yang kalian punya ya Terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax